Oknum ASN ditangkap polisi usai tikam seorang jurnalis. Seorang oknum aparatur sipil negara ASN, Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara, terlibat dalam kasus penikaman wartawan di kota Bau-Bau. Oknum ASN di Kabupaten Busel ini, merupakan salah satu sekretaris dinas dan menjadi aktor di balik penikaman wartawan. Kapolres Bau-Bau, AKBP Bungin Masokan Misalayuk menjelaskan, tersangka AH merupakan seorang ASN yang sebelumnya mengancam korban. Kata dia, tersangka AH dan korban tersebut intens melakukan komunikasi dan dari komunikasi tersebut pelaku menyampaikan tidak senang dengan korban. Kepolisian Resor atau Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penikaman wartawan online. Masing-masing ketiga terduga tersangka ini berinisial AH, MW dan MH, yang ditangkap di lokasi yang berbeda. Saat itu, korban dianiaya menggunakan senjata tajam atau sajam jenis pisau badik di depan rumahnya kecamatan Kokalukuna, kota Bau-Bau. Akibat dari kejadian itu, korban mengalami luka pada lengan kanan dan lengan kiri. Saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.